Pembangunan waduk, kalian keluar risiko, akan dibayar ganti untuk ulang. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolangu, Halit Tangahu mengaku setuju dengan rencana pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melanjutkan pembangunan waduk bone ulu yang kini kembali akan dilanjutkan perencanaannya. Menurut Halit Tangahu, dirinya menyetujui rencana kelanjutan pembangunan waduk bone ulu selama hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat banyak. Namun Halit Tangahu mengingatkan agar pemerintah bisa mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar mengenai rencana pembangunan waduk yang dulunya bernama Waduk Dumbaya Bulan agar tidak terjadi penolakan di tengah masyarakat. Kalau itu mau dijalankan, ya konsekuensinya bagaimana untuk pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi adalah berkarencana menjalankan seperti apa yang akan terjadi di sana. Dengan artinya kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat seperti apa itu. Karena pertama kan mendapatkan penolakan, mungkin mereka bukan mendapatkan informasi-informasi yang belum begitu jelas. Cuman persoalannya, apakah dari sekian masyarakat itu menerima dengan persoalan itu? Ini jadi tantangan kebikirkan oleh pemerintah, baik pemerintah-pemerintah maupun pemerintah provinsi ya, pemerintah. Dan itu jadi masalah yang kemarin sampai itu ada penolakan di Bona Uru itu. Mungkin ada komunikasi yang tidak begitu pas untuk di dalam garisannya. Jadi kalau ada informasi lagi bahagian ini, dilanjutkan lagi pembicaraan ulang UU, yaitu pertantung pemerintah. Pada intinya kita pakai persoalan ini kalau untuk kepentingan masyarakat kita setuju. Kepentingan masyarakat ya. Tapi kalau pun itu ada persoalan dengan masyarakat, seperti apa untuk implementasinya ke bawah untuk penjelasannya. Proyek pembangunan Waduk Bone Ulu diharapkan bisa menjadi solusi persoalan banjir yang terjadi di kota Gorontalo. Banjir yang diakibatkan meluapnya sungai Bone sering terjadi jika intensitas curah hujan cukup tinggi di wilayah Kabupaten Bone Bolango, khususnya di daerah pegunungan Kecamatan Pinogu.